Pemirsa Rizal Gibran dan sang istri Sarah katanya sih mau pergi honeymoon ke Turki dan berharap bisa segera dapat momongan dalam honeymoonnya ini. Waduh asik banget ya. Nah kemudian ya Kevin Aprilio sendiri itu juga habis dari Turki kan ya kemarin-kemarin dan menghabiskan budget sampai 50 jutaan gitu kan untuk melakukan transplantasi rambut. Kira-kira sekarang udah di transplant nih kayak apa sih rasanya apalagi pede atau enggak kita lihat aja yuk. Pemirsa Rizal Gibran dan Rizal Gibran dan Rizal Gibran. Turginya insya Allah Ramadhan karena saya pengen banget kan belum pernah ke Turki jadi saya pengen ngerasain Ramadhan di sana kan memuasanya kan sejarah Islamnya cukup kental kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita ke sana juga dikira orang Turki. Mas Gibran setelah menjadi suami istri nih ada gak sih kebiasaan-kebiasaan baru nih dari Mas Gibran atau dari Mas Sarah bisa dikirakan? Ya pastinya tidur kok sudah kayak gitu oh iya ternyata udah istri gitu kan gitu jadi mulai dibiasain gitu kayak kemarin pulang dari Surabaya ke Jakarta. Saya budur-budur Cahuli gitu kan ternyata ketinggalan oh iya sekarang udah ada istri. Jadi mulai beradaptasi aja sih kebiasaan satu sama lain gitu sayang mengenal pribadi satu sama lain. Gak penting kita harus lebih mengenal dengan ya sabarlah satu sama lain tuh bisa mengaruhi bahagia terhadap makan aja. Pastinya sih kan kita proses ta'aruh pada saat kita membuka-buka satu sama lain, saling mengenal satu sama lain dan Alhamdulillah kita mengejarkan doa kepada Allah. Kalau dia kencengin tajunya istri harunya saya juga kencengin lagi, pasti ya ada-ada getaran yang memutuskan kami berdua untuk mengenal satu sama lain. Jadi ya kalau kaget sih ya kaget-kaget hal-hal kecil aja sih gitu kan. Ya namanya rumah tangga cek 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 kecil, kajarlah gitu kan. Mending harus ada saling mengalah. Namanya gini loh ya, apa rumah tangga itu kan dua, kalau cuma satu warna gak seru, kalau dua warna kan jadi berwarna kan. Dan istriku ini kan tercipta katanya dari tulang rusuk, tulang rusuk kan gak bisa dilurusin-lurusin patah loh. Pasti dia pagi besar-besar pulang, capek gitu langsung kicikin gitu kan. Apa sih kebiasaan apa ya masnya? Ngadenin loh. Pastinya dia cukup masak yang suka banget, masakannya yang enak-enak, terus gitu ibadahnya juga masya Allah, terkadang juga yang taswek juga gak putus gitu kan. Jadi memang selalu apa, padahal kita bengong apa gimana dia masya Allah lah gitu kayak gitu, buat saya masak adem lah gitu. Oh iya, semua tadi di atas semuanya cepet punya ngomongan, cepet punya ngomongan gitu, di push gitu. Tapi di jadinya yang tekanan sendiri gak sih? Tekanan sendiri? Tidak lah. Kita mau pacaran dulu. Vestifikasinya aja. Tapi kita gak ada program untuk muda. Tapi rencana kira-kira mas Gibran sendiri mau punya anak? Pengen punya anak berapa? Aku sih pengen punya anak kembar. Karena aku punya genetik kembar, kakakku kembar. Jadi insya Allah sih pengen mudahan, pengennya sih punya anak kembar. Pengen punya cewek gitu kan, keren. Kaling good jadinya. Gue ngeluarin baca berapa ya? Kalau di penghitung sih 50 anehnya. Ini kenapa nih? Ingin seperti itu, apa ya? Sebenarnya mau jidatnya, kan jidatnya ditambahin tadinya gak sampai sini. Tapi karena jidatnya ngerasa agak lebar dulu ya, jadi ditambahin sekalian aja bikin ini. Itu dimana sih kalau boleh tahu? Di Turki. Di Turki. Udah minta keseluruhan dengan Isus. Dia udah kasih-kasih lihat. Tapi tuh bisa kalau kayak gini. Aku bilang gak bisa, bisa aja. Biar beda kan. Tapi ternyata gimana? Tapi style-nya ini tutup berewaknya ala Turki. Jadi kalau berewak itu kan macem-macem jenisnya. Kalau yang kayak Turki ini emang dia rapi gitu sistemnya. Jadi berewak kan ada yang rentakan, ada yang gimana. Kalau ini yang rapi tuh versi bagusnya Turki tuh seperti itu. Seneng aja. Seru aja ya. Kalau berewak kan sebenarnya bisa dicukur juga. Kalau lagi mood klinis bisa. Kalau mood tebel juga yaudah biarin. Jadi ini sih seharian, 12 jam lah. Lama sih. Jadi saya pindahin rambut yang disini. Sampai kesini. Dipindahin ke atas sini sama di sini. Ini dapet samponya dari sana. Sampo sama obat vitamin gitu biar tubuhnya cepet. Terus sekarang udah pake biasa aja. Sampo biasa udah bisa. Berarti itu permanen ya? Iya. Permanen. Saya cukur dibentuk boleh gini. Ini udah cukur kelima kali apa lapan kali? Tapi tetep tuh. Bagaimana rasanya beda enggak sih? Yang dulu Mas Kang. Beda dulu kan imut-imut gitu ya. Sekarang lebih. Ini emang trendnya gitu ya. Ya bukan masalah trend sih. Kalau trend kan gak berewak juga gak ada masalah juga sebenarnya. Cuman seru aja bagi saya. Kalau bisa. Berewak gitu. Yang harus disiapkan sebenarnya mental sih. Karena akhirnya kan setelah dari saya Mas Anang sama Alta Halilitar ke Tepat saya sama. Oh sama. Mereka bikin bidat juga kan. Itu mereka sakit-sakit sama gue. Dan sedangkan mereka cuma ini kan. Kalau saya kan ini sama sini. Jadi saya sakitnya parah. Oh sakit ya. Tapi ya karena udah setengen itu jadi gak macam. Itu berapa bingung sih ngerasain sakitnya? Pas ngerjainnya sih lebih tepatnya ya. Habis dikerjain sih gak begitu sakit. Dia sakit karena anestesinya banyak banget. Tusuk-tusuknya banyak. Keluang kali gitu. Ada resiko? Ratusan kalau feelnya. Mungkin yang berjain. Ya lebih pede bisa. Jidatnya kelihatan juga gak patah. Sebelumnya kan ditutupin banget. Karena kalau ada angin langsung wujh kayaknya. Jidatnya kayak lebar gitu. Tapi saya gak masalah ya sama orang jidat lebar. Maksudnya kadang-kadang itu keimiran juga gitu. Cuman kan orang beda pandangannya. Kalau saya lebih kurang pede gitu. Lepasnya kalau saya diimin sebulan udah kayak osama binat. Lepasnya itu lagi berapa hari sekolah harus kurang jengat. Iya dua minggu sekali ya parah. Senang sih lebih pede kan. Kalau pernah angin dia gak pegangnya. Sebenarnya dia lebih ke jidat nese. Jadi aku liat dia udah lebih pede ya. Terus rambutnya bisa jengat pendek. Dia tuh rambutnya panjang terus gitu. Lebih beda aja sih kayak liat. Beda wakam. Amin 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 amin. Semoga segera dikasih ya. Buah hati yang meramaikan rumah tangga. Yang sehat yang lucu. Aduh luar biasa ya. Dan tentunya nih buat anda juga yang ingin. Menambah populasi rambut anda tuh. Liat kan jadi lebih pede. Kalau sudah tambah banyak bener gak sih? Boleh tuh jalan juga ke Turki. Ya gak sih? Oke kalau gitu pemirsa. Ya itu tadi adalah berita terakhir dari Celebrity Kita kali ini. Jangan lupa nonton terus ya. Celebrity adanya di LCTA TV. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Saya Sagita Undur pamit. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Sub indo by broth3rmax